Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to our lesson today Today we are going to learn about Announcements What is announcement In chapter 5 Announcements Ada yang tahu Announcements seringkali Anda temukan di berbagai tempat Termasuk di sekolahan Kita akan mempelajari tentang Announcements Announcements adalah pengumuman Tentunya sudah pernah dengar Atau sudah pernah mendapatkan Sebuah pengumuman Baik itu jenisnya ada dua Announcements itu yang Spoken and written Yang spoken itu maksudnya yang Diucapkan secara lisan Dan ada yang written Atau tertulis Spoken announcements And written announcements Dan kita akan belajar sedikit tentang Forming nouns Form verbs Verb plus suffix Atau dalam bahasa Indonesia Ini maksudnya Imbuhan Oke let's check this out Spoken announcements Jangan lupa untuk mencatat Semua materi yang ada Di dalam video ini Read the following text Let's read together Between text 1 and text 2 Oke text 1 first Attention please Attention please It's not easy to speak Before public Ini tidak mudah Untuk berbicara ya Pada Berbicara secara publik Di depan orang banyak Many students Have no courage To speak before Other people Banyak Siswa Ya Yang tidak memiliki keberanian Untuk berbicara ya Di depan orang banyak Meanwhile Ya Oleh karena itu Public speaking is very needed Nowadays Ya Public speaking Kemampuan untuk public speaking Ya Berbicara di depan orang banyak Itu sangat Diperlukan Ya Nowadays Sekarang ini Through Excellent public speaking We can give information And even influence others Melalui Public speaking yang excellent Yang sangat baik sekali We can give information Kita dapat memberikan informasi And even influence Dan bahkan mempengaruhi yang lain To improve the student's ability at speaking Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara The OSIS committee ya Pengurus OSIS Will hold public speaking training Yang akan mengadakan pelatihan public speaking It's free for students Ini gratis untuk siswa But we limit the number of participants For 60 students only Tapi ya Dibatasi ya Limit dibatasi Participantnya Pesertanya dibatasi For 60 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 70 60 60 61 61 61 63 63 61 63 62 64 63 64 64 65 Salah satu program dari siswa SMK itu adalah meningkatkan jiwa pengusaha di antara siswa Introducing students to the real world of business is very important Memperkenalkan siswa kepada dunia yang sesungguhnya dalam berbisnis itu sangat-sangat penting Itu mengapa? To prepare you for your future, untuk mempersiapkan masa depanmu We plan to visit a first forming and manufacturing factory Kita merencanakan untuk mengunjungi tempat pengolahan ikan Pertanakan ikan and manufacturing factory, perusahaan manufaktur It is a must for 10 grade students, it is a must, maksudnya wajib untuk siswa kelas 10 So prepare it well, persiapkan dengan baik Please ask much information you need to know as you write a report about your visit, thank you Tolong tanyakan sepanjang mungkin informasi yang kamu butuhkan Untuk itu juga digunakan untuk menulis report, laporan tentang kunjungan, thank you Ini adalah contoh dari announcement, ada dua teks ini Kemudian disertai dengan beberapa question What is each tag about? Where do you possibly hear each tag? Where do you possibly hear? Dimana ya? Kamu mendengarkan pengumuman tersebut, kira-kira dimana? Sudah tahu artinya, pasti bisa Who do you think deliver each tag? Menurut kamu, siapa yang buat pengumuman itu? What are the text codes? Itu disebut apa kan? Mas kali What is the purpose? Tujuan What tense is mostly used in the text? Tenses yang digunakan mostly kebanyakan dalam teks Teks apa ya? Dikerjakan dulu di buku tulismu Oke Here we go Previous text as spoken announcement Kita masuk ke dalam spoken announcement Function Ini spoken itu yang diucapkan ya Yang kita dengarkan berarti Function To inform listener about what has happened Or what is going to happen To inform Untuk menginformasikan para pendengarnya Apa yang akan Apa yang telah terjadi Dan apa yang akan terjadi Apa Generic structure Struktur yang membentuk sebuah text announcement Ada tiga Yang pertama adalah Opening Ini untuk menarik perhatian pendengar ya Bisa melalui salam Great salam Seperti attention please Good afternoon Selamat siang Dan Miss and gentlemen Setuju Kemudian bagian yang kedua adalah Contents Are used to explain the event or occasion in detail Jadi Isi dari pengumuman itu ada di bagian contents Isinya yang paling penting Adalah di bagian contents Dijelaskan disitu Waktunya kapan Kegiatannya apa Semuanya secara lengkap Indie day lengkap Di bagian contents Kemudian yang ketiga itu adalah Closing Issues to close the announcement Untuk menutup Pengumuman Satu yang paling mudah Thank you Seperti itu Ada tiga strukturnya Oke next Announcement should be delivered loudly and clearly Sebuah pengumuman harus disampaikan secara loudly Secara keras Suara yang keras Dan clearly Jelas So the listener can catch the message very well Jadi para pendengarnya dapat menangkap pesan dengan sangat baik Seperti itu ya Next Oke kemudian ini ya Yang kedua Kerasnya ini Compose spoken announcement Based on the picture Present announcement before the class Ya Ini ada gambar Ini Sedang apa Lombai Lomba apa Tarik tambang Tarik tambang Bahasa Inggris apa Joke of war competition Ya ada dua gambar Nah Sebelah kanan Nomor dua itu Aware of puppet performance Ya Boneka kulit Atau ya wayang kita sebutnya Ya Silahkan dibuat Pengumuman Tentang Kreatif kalian Tapi top temanya ya Lomba ini Dan Wayangan Gampang kan Dibuat dengan bahasa Inggris Sesuai kemampuan kalian Jangan copy paste di internet Ya Sesuai tiga Susunan tadi ada opening Opening Dan Kontennya tadi apa Dan browsing Ya Tiga bagian itu Dibuat Dibuat di buku tulismu Ya Dikerjakan dulu Sebelum Saya perintahkan Untuk dikumpulkan Jangan dikumpulkan dulu Di Google Classroom Nanti ada perintah selanjutnya Di Google Class ya Dikerjakan dulu Di buku anda ya Kalau belum disuruh Kumpulkan Jangan dikumpulkan dulu Oke Dua ini ya Oke Next Kalau tadi kita Sudah spoken announcement Kita ke Return announcement Pengumuman yang tertulis Nah Nouncement Pengumuman tertulis Lebih panjang ya Jelas Scholarship Opportunities For Students SOS Ini maksudnya Adalah Scholarship Ada yang tahu Biasiswa ya Kesempatan Biasiswa Untuk Berserta didik Will award scholarship To selected students Ya Akan diberikan kepada Selected students Siswa tertentu Yang terpilih SOS Is a non-profit Organization Ya SOS itu adalah Organisasi yang Tidak mengambil Keuntungan Non-profit Founded in 2000 Ya Diterikan tahun 2000 Durex educational fund Awarded To students Whose families Are in poverty Ya untuk Meningkalkan Biaya Pendidikan Pendidikan ya Awarded Hadiah Untuk siswa Yang Dari keluarga Yang kurang Lampu Nah requirements Requirements itu Kebutuhannya Apa saja Ya Yang dibutuhkan Awards Will vary Fonds Might use to Payment For educational Tuition Or select Education Relative Expense Such as Book Equipment Such as Computer Supplies Or other Expenses Such as Transportation Font May not Be used For rent Groceries Codipest Ini Biasanya Tidak bisa Buat ini Application form Dilengkapi dulu Form Aplikasinya Ya Data-data Submit A reference Letter From a Government Institution That knows UN support This application Dikumpulkan Ya Provide A type Recent Description Of your Educational Goals Ya Ini Kamu Menulis Menulis Apa ini Deskripsi Tentang Tujuan Dari Pendidikan Mu And Current Challenges Or Obstacles Tantangan Tantangan Turing Tangan Dan You must Overcome Yang harus Kamu Lalui Atasi Untuk Mendapatkan Your Educational Goals Sampai Tercapainya Educational Goals Semua Apa Application Must Be Postmark On Or Before September Ya Harus Dipostkan Dikirim Sebelum September 1 Ya Scholarship Resipine Will Be Notified By December Akan Dikasih Notified Pengingat Yang Menerima Biasiswa Pengumumannya Tanggal 1 Desember Itu ya Ini Yang Return Announcement Ada Juga Pertanyaan Lagi Ini Juga Dikerjakan Di Buku Tulis Latihan 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 Besok Nggak Akan Saya Suruh Ngumpulkan Langsung Semuanya Nggak Pertahap Mungkin Yang spoken Dulu Tugasnya Baru Kemudian Ini Yang Paling Dikerjakan Saja Daripada Gabut Di rumah Mengerjakan Reader Following Information The Previous Tag Is A Read Announcement Function Ini Penjelasannya Function Fungsinya Inform Readers About What Has Happened Or What Is Going To Happen Sama Fungsinya Seperti Yang Spoken Sama Ini Jangan Lupa Ditulis Generic Structure Opening Contents And Closing Tiga Juga Sama Opening Menyebutkan Nama Acaranya Dan Tujuannya Di Opening Contents Explained Event Or Occasion In Detail Detail Dijelaskan Disitu Di Bagian Contents Closing Test Contents Person Sender Ini Menyediakan CP Contents Person Di Closing Agak Berbeda Sender Or Reader Or Anouncement Tadi Kita Belajar Tentang Yang Spoken And Written Kita Sekarang Ke Forming Nouns Form Verbs Membentuk Nouns Dari Kata Kerja Verbs Verbs Suffix Imbuhan Seperti bahasa Indonesia Lihat Verbs Suffix Verbs Kata Kerja Suffix Imbuhan Ini Jangan lupa Dicatat The following Are several Formations Of Nouns Form Verbs Suffixes Ya Contoh Verb Environ Arti Mengepung Ditambah Suffix Mind Ya Jadi Artinya Lingkungan Lingkungan Ini Kata Benda Ini Environment Kata Kerja Environment Kata Benda Mengepung Kata Kerja Lingkungan Kata Benda Inform Tambah Ya Akhiran Ini Jadi Information Inform Memberitahu Information Informasi Kata Benda Manage Ini Ini Kata Kerja Kan Verbs Mengatur Management Pengaturan Participate Ikut Serta Itu Verbs Kata Kerja Membentuk Kata Benda Dari Kata Kerja Dibentuk Menjadi Kata Benda Menggunakan Suffix Participate Participation Ikut Sertaan Kata Benda Example Mawar Likes Participate In A School Organization Your Grandmother Really Misses Your Family Arrival Never Be Afraid Of Failure It May Be The Beginning Of Your Success Ini Kata Benda Kata Benda Fail Is A Wif Kedatangan Keluarganya Never Be Afraid Of Failure Jangan Pernah Khawatir Ketakut Dengan Kegagalan Failure Fail Itu Fail Plus Tambahan Ini Fail Itu Gagal Failure Kegagalan Fail Itu Jelas Verb It May Be Beginning Ini Mungkin Adalah Awal Dari Kesuksesan Ini Dicatat Dan Next Ini Adalah Ini Adalah Latihannya Dicatat Dulu Di Bukumu Sambil Dikerjakan Complete The Following Sentences With The Correct Nouns Dilengkapi Dengan Kata Benda Yang Cocok We Should Make A Good And Show It To The Part Principle Before Doing The School Project Oke Number One Untuk Contoh We Should Make A Good Proposal And Show It To The Principle Before Doing The School Project Seperti Cara Kerjanya Oke Tugas Yang Tadi Dikerjakan Dulu Di Bahasa Inggris Kalian Sebelum Ada Perintah Untuk Mengumpulkan Di Google Classroom Jangan Dikumpulkan Dulu Tidak Apa Apa Ya Jadi Mungkin Nanti Akan Saya Umumkan Lagi Tugas Yang Dulu Yang Harus Dikumpulkan Bisa Hari Itu Juga Atau Next Week Oke Thank you Very Much For Your Attention Stay Healthy Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak